Sementara itu pemisah seorang wanita tertangkap kamera pengawas CCTV saat melakukan aksi pencurian kendaraan roda 2 di sebuah warung internet di kawasan Soreang, Kaupaten Bandung. Sang pemilik kendaraan dan penjaga warna tengah terlap tidur sehingga pelaku dengan tenang membawa kabur kendaraan curiannya. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita dengan tenang masuk ke dalam ruangan warung internet melihat kondisi sepi. Wanita tersebut dengan santainya membawa kunci motor serta helm milik korban. Bahkan wanita tersebut langsung membawa kabur kendaraan roda 2 tanpa ada halangan. Aksi pencurian terjadi di sebuah warung internet yang berada di Jalan Raya Soreang, Banjaran pada hari Sabtu lalu. Kejadian pencurian dilakukan pagi hari saat warnet masih tutup. Karena pintu warnet tidak dikunci dan penjaga yang masih tertidur lelap memudahkan pelaku melancarkan aksi pencuriannya. Pertanyaan pencuriannya adalah pencurian yang berada di Jalan Raya Soreang, Banjaran pada hari Sabtu lalu. Jalan Raya Soreang, Banjaran pada hari Sabtu lalu. Mereka melihat CCTV itu perempuan yang mengatur. Mereka masuk ke sini karena ini yang tidak dikunci. Mereka masuk mengambil kuncinya dari dalam. Jadi mengambil motor, mereka dengan menggunakan kunci asli tidak pakai kunci palsu. Saat ini petugas Polsek Soreang dan Satreskrim Polresta Bandung masih melakukan penyelidikan. Polisi mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati saat akan meninggalkan kendaraannya.